Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini Aku akan membahas Yang patut kita bahas hari ini Karena Ini adalah pembahasan yang Menurut aku Cukup layak untuk dibahas Jadi disini aku akan Membahas tentang kontenku yang dihapus Kemarin oleh Youtube Gimana ceritanya Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku Dan nyalakan post notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya Oke guys, langsung aja Konten apa sih yang dihapus sama Youtube Kontennya yang ini Disini Konten ini dihapus Ini kan aku reaction Mengenai video Tentang pembulian gitu Jadi disana itu Aku kan Menampilkan video tentang Pemukulan Dorong-dorongan kayak itu Nah jadi itu tuh memang diklaim Dianggap sebagai kayak Kekerasan gitu Dan ternyata Aku udah tau sebenernya Kalau misalnya bikin video itu Gak boleh Ada unsur kekerasan Ataupun Pembunuhan Pembacokan Pembunuhan itu Tapi ini kan kemarin Statusnya itu aku reaction Jadi aku juga Gak engeh dan gak sadar Dan akhirnya Aku upload Pas aku upload Udah aku isiin Title Sebagainya Dan udah diatur juga settingnya Dan aku habis mandi kemarin Aku iseng buka Loh kok ada email Dan Setiap Apapun yang memang Kejadian aneh Ataupun hal-hal aneh Konten creator yang dilakukan di Youtube itu Youtube akan Segera untuk menghapusnya Mungkin dia sendiri yang menghapus Atau gimana lah Terserahnya dia Aku ceritanya kemarin Habis mandi Habis mandi aku duduk Dan Ada pacarku di samping Dan aku bilang Yang Kontennya yang pemulihan itu Dihapus Youtube Terus dia langsung Taruh gamenya Dan bilang Kok bisa Dan Akhirnya Aku Lihat isi emailnya itu Memang ternyata Konten itu Tidak bisa Ditampilkan Tidak layak ditampilkan Karena ada reaction Mengenai Pemukulan Dan Ya kan ada kekerasannya Di selanjutnya emang gak bisa Terus Aku Tidak mengajukan Banding atau gimana Sama Youtube Aku juga hapus Secara permanen juga Dari Youtube studio aku Jadi biar gak Nama-nama masalah Nanti dibanded Atau gimana Youtube aku Jadi kan kasihan juga Dan akhirnya Aku Oke Karena aku punya stok video Sebanyak banget Gak banyak sih guys Maksudnya Adalah stok video Yang misalnya Aku gak sempet bikin video Aku bakalan upload Stok video itu Jadi akhirnya aku upload Yang memang udah ada stoknya aja Nah terus Perasaannya gimana Setelah videonya Dihapus sama Youtube Perasaan aku Setelah video aku Dihapus sama Youtube itu Shock oke Shock Tapi gak kayak Yang pertama Nah yang pertama ini Aku mau cerita sedikit Buat kalian yang Mulai-mulai Nge-Youtube Atau gimana Itu aku Shock gara-gara Musik Kena copyright Padahal Musik itu Yang aku cari itu Udah gak Kena copyright Nah ternyata Yang ngenain itu Bukan penciptanya Atau Produser Atau apanya Itu bukan Ada satu Apa ya aku bilang Ya Awkat Awkat Gak jelas sih Aku juga lupa Udah lama banget Jadi Itu susah banget guys Karena itu videonya Aku gak ada backupnya Gak ada backupnya Jadi aku Hapus secara permanen Itu kalau gak salah Video tentang Ini disini nih Video ini nih Aku hapus Nah video yang ini nih Aku hapus Itu musik Musiknya kena hak cipta Padahal itu bukan Diklaim dari Si penciptanya Itu diklaim dari Awkat Gak jelas Itulah pokoknya Nah itu Bisa disiasati Dengan ganti musik Ganti musik Langsung dari Youtube Bisa Tapi suara kita Yang kita ngomong Itu ilang Jadi videonya itu Gak ada suara Jadi pernah aku Setting itu Pake suara di Youtube Itu ada yang komen Kak suaranya ilang Terus akhirnya Aku Pinit Komentar disana Bahwa memang Itu kena hak cipta Dan akhirnya Aku take down aja Jadi itu aku agak down Sedikit karena itu hal pertama kalinya Dan Apa Namanya Sangat disayangkan aja sih Jadi buat kalian nih Yang memang ingin Meluncur ke dunia perhitungan Itu harus sabar-sabar banget Di pemula Di awal-awal Harus kalian memang Teliti banget Milih musik Video dan segala macem Itu harus sabar Aku pengen sharing aja disini Karena ini pembahasannya Menarik banget Dan terus ada juga temen aku Yang dia bikin dance cover Itu semua Kena hak cipta Dan Ya sudah Gimana Jadi kita harus memang teliti Jadi kalau misalnya Milih back sound gitu Jadi memang harus Dilihat dulu nih Lisensinya untuk siapa Jadi gak bisa sembar Nah untuk video Pembuliannya itu Disini Selama ini Setelah ini Sudah kelar Kasusnya Jadi disana itu Sebenernya aku Pengen ngasih info aja sih Ke kalian Bahwa dia itu Di balik kejadian itu Dia mendapatkan hikmahnya Dan yang melakukan Juga mendapatkan karmanya Sudah ditangani Sama pihak yang berwajib Dan salahnya aku Kemarin aku tidak punya Backup-an videonya Jadi langsung aku Hapus Coba deh aku cari nanti Tapi udah gak ada sih Kayaknya guys Aduh Sedih aku Sedih banget Karena itu video pertama Gak pertama sih Itu reaction pertamanya Aku yang menggunakan Editor baru Jadi itu Aku menggunakan Editor baru guys Yaudah deh Gak apa-apa Nanti aku bikin lagi Reaction yang lain Jadi Kasusnya sudah kelar Dan si adiknya Juga udah mendapatkan Bantuan juga Dari relawan-relawan Jadi yaps Yaudah itu Itu dihapus Karena memang Kesalahan Dari Isi video Bukan kesalahan Aku sih Itu kesalahan Dari videonya aku Karena memang Ada unsur kekerasan Jadi sogas Buat kalian Yang pengen Meluncur ke dunia Per-youtube Per-youtubean Perlu hati-hati banget Bikin konten Karena sekarang Youtube ketat banget Loh Ketat banget Dan memang Ada syarat khusus Untuk menjadi Seorang konten Kreator Oke guys Sekian dulu Aduh ini rambut Oke Oke guys Sekian dulu Curuculanda aku hari ini Nanti kita next lagi Bikin reaction-reaction Yang lebih menarik lagi Jadi So thank you so much Buat kalian yang sudah support Aku sampai disini Jangan lupa Kalian tetap support aku Bantu dengan like Comment, share, dan subscribe Channel aku Dan nyalakan post notificationnya Biar kalian takut Tengahkan video-video terbaru Dari aku selanjutnya Oke Bye-bye Bye